Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai BHC lovers dimanapun kalian berada Tentunya masih bersama saya di channel Candy Lover Nah guys di episode kali ini seperti yang kita tahu bahwa para Buana begitu sedih dengan kepergian sang anak kesayangannya Dan para Buana pun menyuruh si Alia untuk mencari dewa hingga ketemu dan membawanya kembali pulang ke rumah Buana Namun kali ini Alia pun meminta bantuan si Kepin untuk menemukan dewa Alhasil mereka pun bertemu dengan dewa ya guys Namun bukannya berhasil membawa pulang karena Karena dewa dan Kepin setiap kali bertemu selalu berselisih paham karena dendam yang mereka simpan ya guys Akhirnya perkelahian pun terjadi diantara mereka Dan ketika perkelahian itu terjadi ketika dewa jatuh di pinggir mobilnya si Alia Ketika itu pula dewa dan Nana melihat bahwa si Alia berada di mobil tersebut Dewa dan Nana pun langsung saja mencurigai bahwa Kepin dan juga si Alia mempunyai sebuah rencana atau kerjasama Namun disitu Alia terlihat bingung dan gugup apa yang harus dia jawab kepada si dewa tersebut Dewa pun terus saja menintrogasi si Alia Namun Alia mengatakan bahwa dia hanya kebetulan lewat disitu saja dan melihat perkelahian tersebut Namun dewa tak begitu percaya saja Hingga dewa pun mengatakan kepada Alia jika memang dia terlibat dalam baku hantam si Kepin dan juga dirinya Tak segan-segan dewa pun akan menindaklanjuti persekongkolan Kepin dan juga Alia untuk mencelakai dirinya Dan dewa pun mengatakan kepada Alia bahwa dirinya tak segan-segan untuk memecat Alia jika terbukti dirinya telah bersekongkol dengan si antagonis Kepin tersebut Bukan hanya ini saja bahkan si dewa pun sudah sering mengetahui bahwa Alia dan mamanya sering mempunyai rencana buruk terhadap Nana Maka kali ini dewa pun dengan tegas mengancam si Alia Dan tak lupa untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan info-info tier update seputar buku harian seorang istri Mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!